Ada ribuan asteroid di luar sana yang berpotensi untuk menabrak bumi. Akan tetapi, bisakah kita menghindar dari banyak asteroid itu? Bagaimana kalau kita menghancurkannya saja? Menghancurkan asteroid memang bisa mengurangi resiko dampak yang ditimbulkan akibat tenturan asteroid yang utuh. Akan tetapi, pecahan kecil dari asteroid akan lebih sulit diprediksi di mana jatuhnya. Lebih baik jika mengubah arah lintasan dari asteroid yang telah dideteksi tersebut. Untuk itulah, beberapa badan antariksa di dunia memiliki wacana untuk memindahkan lintasan dari asteroid itu sendiri. Salah satunya badan antariksa Eropa atau ESA yang bekerja sama dengan NASA, membentuk sebuah program bernama AIDA atau Asteroid Impact and Deflection Assessment. Di dalam program itu, ada sebuah misi dan dua wahana antariksa yang bakal meneliti dampak dipindahnya jalur lintasan asteroid. Dua wahana antariksa tersebut yakni DART atau Double Asteroid Redirection Test dan Lysia Cube atau Light Italian CubeSat for Imaging of Asteroids. Misi DART adalah untuk menabrakkan diri ke asteroid yang bernama Dimorphos dan sudah diumumkan jadwal tabrakannya pada 26 September 2022 nanti. Wahana antariksa DART ini diluncurkan dengan roket Falcon 9 milik SpaceX pada tanggal 24 November 2021 yang lalu. Butuh waktu 11 bulan lamanya untuk DART sampai ke asteroid tersebut. Untuk informasi tambahan, asteroid yang bakal ditabrak oleh DART merupakan sebuah asteroid yang sedang mengorbit asteroid lain yang lebih besar yaitu Didymos. Jadi, setelah tabrakan ini berlangsung, direncanakan untuk Dimorphos berubah lintasan orbitnya menjadi lebih dekat ke Didymos. Lalu, apa tugas Lysia Cube? Lysia Cube yang merupakan satelit nano bertugas untuk merekam momen tabrakan dan meneliti dampak lanjutan setelah DART menabrak Dimorphos. Satelit kecil ini akan dilepas dari badan DART pada 10 hari sebelum tabrakan berlangsung. Untuk bisa menangkap momen spesial tersebut, yakni saat tabrakan terjadi, Lysia Cube harus berada pada jarak yang pas dan tidak berada pada jalur tabrakan. Tabrakan itu pasti akan terlihat dikarenakan besar dari wahana DART sendiri seperti bas sekolah saat kedua panel surianya dibuka dan juga kecepatan dari wahana antariksa ini saat menabrak sebesar 24.000 km per jam Atau 6,6 km per detik Bisa dibayangkan betapa cepat dan besarnya ledakan yang terjadi ketika tabrakan berlangsung Kemudian, program ini akan berlanjut dengan diluncurkannya misi Hera ke asteroid Didymos Untuk meneliti lebih detail terkait dampak tabrakan yang telah dilakukan sebelumnya oleh DART Misi Hera ini akan memuat dua wahana antariksa, yakni Juventus dan Milani Belum bisa dipastikan juga apakah badan antariksa Jepang atau Jaksa bakal bergabung ke misi ini atau tidak Tapi jika memungkinkan, Jaksa akan mengirim wahana antariksa SCI di misi ini Hera rencananya akan diluncurkan pada tahun 2024 dan direncanakan tiba di Didymos pada tahun 2027 Sekian video singkat terkait misi DART Jika kamu menyukai video ini silahkan ditekan tombol suka dan subscribe channel ini untuk mengetahui informasi seputar hal-hal yang berkaitan dengan luar angkasa Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya